Hai teman-teman apa kabar semoga sehat selalu ya di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengoperasikan ekskapator untuk ekskapator yang akan kita pelajari hari ini adalah ekskapator kubilko SK 330 tanpa berlama-lama mari kita belajar cara mengoperasikan eskapator ini ya teman-teman sebelum kita belajar ke cara pengoperasiannya kita akan mengenal dulu apa aja sih yang ada di dalam kabin ekskapator ini yang pertama ini adalah layar monitor ya teman-teman disini ada mode kecepatan dalam pengoperasian saat ini kita menggunakan mode H namun disini ada beberapa mode ya teman-teman teman-teman kita bisa lihat disini ini mode slow ini mode medium dan ini mode H ya teman-teman ada tulisan H dan ini ada kura-kura dan yang ini kelinci ya teman-teman untuk saat kita traveling dan ini ada temperatur radiator dan ini ada temperatur atau BBM ya teman-teman jadi BBM nya ini sekarang setengah dan temperatur juga aman berada di setengah ini jadi jika dia di merah itu berarti tidak aman ya teman-teman dan jika BBM nya sudah di E ini pun tidak aman ya teman-teman atau E ini bisa disebut emergensi ya teman-teman dan F ini full baiklah teman-teman inilah layar monitor dan ini sticknya ya teman-teman jadi stick ekskapator ini ada dua satu stick kanan satu stick kiri dan ada stick untuk traveling ya teman-teman ini Hai mari kita belajar pertama pertama-tama kita turunkan dulu kontrol hidroliknya ya teman-teman jadi ketika ini kita turunkan maka stick ini sudah bisa kita operasikan kita akan coba ya teman-teman kita tarik ini ke belakang maka armnya akan mengarah ke kita ya teman-teman begini ketika kita arahkan ke depan maka armnya juga akan ke depan ketika kita arahkan ke sebelah kiri maka ini otomatis swing ya teman-teman dan semua berputar ya teman-teman ini untuk swing yang sebelah kanan dan yang sebelah kanan ini ini untuk menurunkan bom nah ini nih ya teman-teman bomnya turun dan ini untuk menaikkan bom Nah kita tarik ke belakang maka bomnya naik dan jika kita arahkan sebelah kiri maka baketnya akan menutup Hai dan ketika kita arahkan sebelah kanan begini mana maka baketnya akan membuka Hai nah ini dia teman-temannya kita akan lihat ketika ekskapator ini traveling kita akan coba bagaimana cara untuk maju-maju tinggal kita dorong saja ke depan ya teman-teman ini handle track ini kita dorong ke depan seperti ini maka otomatis alat ini akan maju ke depan dan ketika kita dorong ke belakang otomatis ini mundur ya teman-teman Hai jadi begitulah cara mengoperasikan ekskapator ya teman-teman jadi Hai tidak terlalu sulit namun bukan berarti gampang juga ya teman-teman semua butuh proses dan butuh belajar dengan tekun dan memahami cara-cara atau strategi untuk mengoperasikan ekskapator ini baiklah teman-teman semoga video ini bermanfaat jika teman-teman suka silahkan like comment dan subscribe juga ya teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati